Hai para pemirsa, kembali lagi di info menarik Ada kabar terbaru nih dari keluarga Ruben Onsu Ruben Onsu kerap mendapatkan nyanyiran dari para netizen karena sikap syarwende yang terlalu mesra dengan sang anaknya yang laki-laki yaitu Betran pasalnya Betran yang sudah mulai menginjak masa pubertas terlihat sangat dekat dengan sikap syarwende Akhirnya sikap syarwende mengungkapkan kalau awalnya dia memang bingung bersikap seperti apa ke Betran karena dia terbiasa dengan anak perempuan saja dan akhirnya sikap syarwende pun menyadari kalau dia beneran memiliki anak laki-laki pasti bersikap sama ke Betran Sarwende sebenarnya agak ragu untuk bersikap dekat dengan Betran namun Ruben Onsu tidak mempermasalkannya karena tidak mau membeda-bedakan kasih sayang kepada anak mereka semua Rupanya Sarwende memiliki alasan kenapa akhirnya bisa sedekat itu dengan Betran serta tetap merasa nyaman meskipun Betran yang sudah beranjak remaja kerap gelendotan dan menciuminya Sarwende mengungkapkan kalau Betran ternyata tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua kandungnya sendiri di NTT sehingga bersikap sangat panjang ke Sarwende Ruben Onsu pun jadinya memaklumi sikap Betran tersebut Ruben Onsu juga mengatakan dirinya sudah paham betul mengenal masa pubertas yang tengah dialami Betran sehingga dia tidak mau memusingkan tanggapan para netizen tersebut Ruben Onsu merasa sangat sesak dadanya kalau mengikuti para komentar netizen jadi dia akan menutup kupingnya untuk tetap merasa nyaman dengan sikap Ruben Onsu dalam memimpin keluarganya semoga selalu dijauhkan dari berita yang tidak enak ya untuk keluarga Ruben Onsu oke para pemirsa jangan lupa ya subscribe info menarik kalau mau tahu info tentang artis yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati